Sebelum kita lanjut Jangan lupa like Juga bantu subscribe Dan aktifkan tanda lonceng Untuk video terbaru dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin Membagikan tips Bagaimana cara memasang cincin laras Yang model PCP Sebagai pelengkap video Evaluasi 1 dan 2 kemarin Dan ini adalah bagian ketiga Yang terakhir Dan yang paling vital menurut saya Tentang akurasi senapan Yang pertama Harus kita ketahui adalah Cincin laras ini jika kita pompa Ikut gerak Itu akurasi tidak akan Bisa terjaga Alias tidak stabil Faktor ngacak juga bisa Dari cincin laras yang Ketika memompah Ikut bergerak Caranya bagaimana Agar tidak ikut bergerak Kita cek dulu Bagian ini Ketika kita memompah Bagian ini Biasanya ikut gerak maju Dan mundur seperti ini Ketika kita memompah Nah ketika hal itu terjadi Otomatis Cincin laras ini pun ikut bergerak Dan Laras otomatis juga tidak bisa Fix Diam Jadi ikut bergerak ketika memompah Dan akan mengganggu akurasi Kestabilan akurasi Bagaimana sih caranya Biar kita ikut gerak Yang pertama Harus kita lakukan adalah Kita pasang Pengunci seperti ini Dengan kondisi Tentunya Tabung dan Laras Dan cempernya sudah terpasang Kita pompa seperti ini Sret Kita pompa Kita ulangi dulu Bentar Kita pompa seperti ini Ini Sebagai contoh saja ya Larasnya dicopot dulu Sebentar saya copot Saya copot dulu Kita lilitkan benang Ini kan longgar Seumpama Longgar Dan bergerak-gerak Gerak-gerak ketika memompah Kita lilitkan benang Sampai penuh Lalu kita teteskan Lim G Secara merata Biarkan mengeras Nah itu bisa Menahan agar tidak gerak-gerak Karena yang gak mungkin lah ya Semua itu presisi Barang aksesoris Seperti contohnya ini Ada kekurangan Pada bagian ini Ikut gerak ketika memompah Nah itu tadi Dililitkan benang Dan Apa namanya Kita teteskan lim G Jangan khawatir Nanti bisa Bisa dicopot Mudah copotnya Kita pasang kembali Itu tadi Sebagai contoh Karena punya Saya sudah Saya lim Jadi ya Gak mungkin Saya bongkar-bongkar Sebagai contoh Dan ketika Memasang Cincinnya ini Kita pastikan Ini benar-benar Lurus Tidak memenceng Kanan atau ke kiri Oke Tidak memenceng Kanan atau ke kiri Pastikan lurus Nah Pada ini Biasanya Ketika baut Ini kita Kencangkan Dia akan Menarik Laras ke bawah Seperti ini Ketarik ke bawah Otomatis Laras juga Ikut ketarik Nah itu Gak bagus Jadi Solusinya adalah Tidak Aduh Keras ini Saya berikan Lim Dan Puntung rokok Bagian ini Seperti ini Saya pasang Seperti ini Sebentar Saya berikan Puntung rokok Bagian itu Saya masukkan Baru saya Lim G Saya biarkan Keras Itu juga Nanti bisa Copot sendiri Bisa copot Maksudnya Jangan khawatir Ini juga Biasanya Ikut gerak Ini dan ini Ikut gerak Nah Seperti ini Tidak stabil Kalau longgar Kalau longgar Saya selipkan Untung rokok Dan lim G Seperti ini Sama Pada bagian ini Saya berikan Saya beri jokan Saya bor Saya bor Saya bor Tapi sudah Saya beri tanda Terlebih dahulu Saya pastikan Lurus Pemasangan ini Saya beri tanda Pakai Paku Atau sesuatu Seperti ini Baru Saya lepas Saya bor Kenapa Seperti itu Karena kita Mengencangkan Baut ini Biasanya Ini dol Ya Deratnya dol Karena terbuat Dari bahan Aluminium Jadi Tidak terlalu Kuat Ketika kita Kencangkan Bautnya Seperti ini Kalau sudah Beri jokan Seperti tadi Ini Tidak perlu Kencang-kencang Seperti Kasus ini Kemarin Kanan kiri Saya Kencangkan Dol Terpaksa Saya bor Tembus Untuk Saya tanam Paku Atau Kawat Untuk Menahan Seperti ini Nantinya Agar ini Tidak Goyang Kanan Kiri Tadi Jadi Ini Tidak perlu Kencang-kencang Seperti Tadi Seperti Tadi Kira-kira Semoga Bisa Dimengerti Tentang Memasang Cincin Laras Penting Memasang Cincin Laras Agar Akurasi Terjaga Seperti ini Sudah Gerak Dia Walaupun Pakai Baut Satu Dan Tidak Terlalu Kencang Tapi Tadi Sudah Saya Bericau Tidak Selip Kanan Kiri Seperti Ini Sudah Sangat Kencang Seperti Itu Sudah Sangat Kencang Dengar Tidak ada Kletik Sama Sekali Bunyi Longgar Tidak ada Sama Sekali Sangat Kuat Ini Pemasang Kanan Kiri Juga Oke Seperti Film Dono Saja Kanan Kiri Oke Itu Tadi Dari Saya Tips Cara Memasang Cincin Laras Model PCP Pada Snap Insert Innova Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bantu Subscribe Untuk Kawan Kawan Yang Ber Bergabung Salam Dedi Otak Atik Salam Satu Laras Wassalam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh